bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja amin oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana sih cara mengatasi file saya ya tidak bisa dibuka di dalam hp android ya nah misalkan disini saya akan membuka file saya seperti ini nah dia akan force close ya atau keluar sendiri ya atau mental ya nah bagaimana caranya kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya nah sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini like dan subscribe dengan videonya dan share share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tindak dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya oke tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah jadinya di langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi file saya ini tidak bisa dibuka atau dia keluar sendiri atau force close nah jadinya langkah yang pertama yaitu disini kalian itu bisa klik dan tahan pada aplikasi file saya kemudian kalian klik info aplikasi kalian itu bisa klik penggunaan penyimpanan dan kalian itu bisa klik hapus change kemudian setelah kalian klik hapus change kemudian kalian kembali saja kemudian kalian itu bisa klik paksa berhenti pada aplikasi file saya ini ya tujuannya agar sistem yang ada di dalam aplikasi file saya ini kembali normal seperti awal ya disini kita klik saja file paksa berhenti seperti ini nah otomatis disini sistemnya akan kembali normal seperti awal kemudian tips yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman yaitu disini kalian itu bisa mulai ulang hp kalian ya nah sebelum kalian mulai ulang hp kalian kalian itu bisa masuk ke playstore kalian itu tinggal mengupdate atau memperbarui sistem android system webview seperti ini jadinya android system ini yaitu disini tempat mengontrol sistem yang ada di dalam hp kalian agar nantinya di dalam hp kalian tersebut sistemnya itu tidak mengalami gangguan ya jadinya kalian itu harus mengupdate ke versi terbaru namun jika tidak bisa disini ada dukungan aplikasinya kalian itu bisa mengirimkan pesan email yang berisi tentang masalah kalian bahwa file saya ini tidak bisa dibuka ya atau mental atau force close yaitu appstriphelp.google.com jadinya kalian itu bisa mengirimkan pesan email yang berisi tentang masalah kalian ke alamat email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembang aplikasi file saya ini ya nanti kalian akan dibantu untuk menyelesaikan masalah oleh pihak developer atau pihak pengembang aplikasi ini ya oke mungkin sekian tutorial atau tips yaitu bagaimana cara mengatasi ya file saya ini tidak bisa dibuka atau file manager tidak bisa dibuka kalian itu bisa memulai ulang hp kalian juga ya semoga tutorial tetap bermanfaat jika tutorial tetap bermanfaat share ke teman-teman kalian semua jika ada yang kurang jelas teman masih belum paham kalian tinggal tulis saya di kolom komentar jika ada request tutorial tetap selain tinggal tulis saya di kolom komentar see you next time and bye